Bapak di surga kami berterima kasih untuk segala-galanya Hidupan ini kami sadar betapa berharganya Gimana rencana keselamatan sudah direncanakan, sudah dijalankan Dan hanyalah bagian kami sebagai manusia yang untuk memilih Dan menerima semua konsekuensi hasil pilihannya Itulah keselamatan kami Rencanamu ialah untuk kami hidup selama-lamanya di dalam semesta alam kerajaanmu Yang tidak ada dosa Dan kami mau menjadi bagian daripada kerajaan itu Tapi bukan hanya mau menjadi bagian tadi Tapi kami sadar kami perlu memiliki karaktermu The end of the law Dan hanya dengan karakter itu diberikan dan kami mengungkapkannya dalam kehidupan kami Dan tidak mau melepaskannya Sekalipun maut mengancam Dengan kami mengenal, mengetahui, menghargai apa itu artinya Hidupan kekal yang telah sudah berikan pada kami Kami bisa melihat betapa Semuanya Selain itu Hanyalah Sementara Hanyalah Sia-sia semuanya Kalau Itulah yang kami cari terlebih dahulu Bukakan hati pikiran Mata kerohanian kami Agar kami bisa melihat Bagaimana hamba daripada Elisha Melihat Pasukan surga Di Pegunungan Kami pun Mau Melihat Rencana keselamatan yang sudah dikaburkan oleh setan Sehingga Kami bisa melihat Apa yang terpenting dan apa yang tipuan setan Sehingga kami tidak akan khawatir Akan makanan, minuman kami Karena kau sudah janjikan Engkaulah yang akan menambahkannya Kalau kami Sanggup Berdasarkan kemauan kami Untuk Membuat firmanmu Yang terpenting Yang utama dalam kemauan kami Itu pilihan kami Bapak Sekarang kami akan Membagikan pelajaran ini Dan Kiranya Hati Pikiran Yang Perlu mendengarkannya Dan Membutuhkannya bisa Dijangkau Kosaroh Mulai yang akan Menempatkan Kebaran ini Dalam hati mereka Yang sangat dibutuhkan Kita tahu juga Jatah bekerja keras Untuk menghalang-halang Mencara apapun Tapi Kenda kemauan yang jadi Kebaran ini Tidak akan bisa dihalang-halang Untuk mencapai Tujuannya Dan Kami yakin itu Kami akan Bisa akan Semua ini Dalam tangan Inilah doa Kami Bapak Belum kami mulai Pelajaran ini Jailah Kendakmu Doa ini Kami Sampaikan Kepadamu Di dalam nama Anakmu yang tunggal Satu-satunya The only begotten son Christ Son Of the living God Amen Okay Saya sudah Miit Kek 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 Oke, kita akan mulai kita punya seri baru dan judul daripada seri ini adalah Domba-dombaku akan mendengar suaraku. Domba-dombaku akan mendengar suaraku. Kita akan bagi pelajaran ini dalam beberapa bagian. Jadi ada beberapa hal yang akan diungkapkan. Dan dari beberapa hal itu atau item itu kita akan bahasnya per item. Jadi kita akan buktikan kebenaran-kebenaran per item. Ada lima item yang mau dipelajari. Karena pelajaran ini cukup panjang jadi mau dibagi-bagi dalam bagian-bagian sesuai dengan item-itemnya yang kalian akan lihat apa nanti semua. Oke, kalau gitu mari kita mulai. Oke, jadi judulnya sekali lagi. Domba-dombaku atau dombaku akan mendengar suaraku. Dombaku akan mendengar suaraku. Tentu saja kalau bukan dombanya gak akan mendengar suaranya kan. Karena yang akan mendengar suaranya hanyalah dombaku atau dombanya Kristus. Oke, kita mulai dengan Yohannes 10 ayat 16. Yohannes 10 ayat 16. Di sini katakan, aku punya domba-domba yang lain. Jadi domba-domba yang lain ini adalah dombanya Kristus. Yang tidak berada di dalam kandang ini. Jadi ada domba-domba, domba-domba Kristus tapi di luar kandang. Mereka atau domba-domba yang lain ini perlu untuk aku bawa masuk ke dalam kandangku. Dan mereka akan mendengar suaraku. Mereka akan mendengar suaraku. Dan akan hanya ada satu kandang dan satu gembala. Akan hanya ada satu kandang dan satu gembala. Jadi kita lihat di sini bahwa suara Tuhan itu perlu dikenal. Suara gembala perlu dikenal. Dan kita tahu untuk mengenal suara kita gak bisa satu kali dengar lalu sudah mulai mengenalnya. Dan kita tahu adalah suara itu adalah roh, firman. Jadi saya gak akan dengar suara. Saya akan kenal suaranya dari firmannya. Karena kita tahu adalah Yohannes 6 ayat 66. Dikatakan perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu itu adalah roh dan kehidupan. Jadi roh, kehidupan, suara. Suara itu firman. Firman itu adalah spirit. Artinya kita perlu mempelajari firman Tuhan. Kita harus lebih sering kita mempelajari firman Tuhan, lebih kita mengenal suara Tuhan. Dari perkataan-perkatannya yang dituliskan atau diungkapkan dalam yang kita tahu sebagai Alkitab dan tulisan-tulisan ronbat. Jadi domba-domba Tuhan walaupun mereka di luar kandang, mereka akan mengenal suara Tuhan karena mereka juga mempelajari firman Tuhan. Walaupun mereka mempelajarinya di luar kandang. Dan dengan mereka mendengar suara daripada gembala yang mereka sudah kenal, dari mereka mempelajari akan firmannya, mereka akan mengikuti perintah daripada suara yang mereka dengar. Dan mereka akan keluar dari kandang di mana mereka berada. Dan mereka akan bergabung dengan domba-domba Tuhan. Dan gembala di kandangnya gembala sehingga hanya ada satu kandang dan hanya ada satu gembala. Nah kita lihat di sini di wahyu 18.4 apa suaranya? Apa suara yang didengar dari gembala? Yang memanggil dombanya yang di luar kandang untuk masuk ke dalam kandang gembalanya. Wahyu 18.4 dikatakan suara yang didengar adalah keluarlah daripada kandang di mana kamu berada. Keluar dari situ. Yang kita tahu kandang yang bukan kandang gembala, di mana sekarang domba-domba Tuhan berada di situ adalah Babylon. Jadi suara itu memanggil domba-domba Tuhan keluar daripada Babylon. Karena dikatakan di sini keluarlah daripada dia, my people. Nah kalau bilang my people ini sama dengan my sheep. Umat-umatku sama dengan domba-dombaku. Artinya suara yang didengar dan dikenal domba Tuhan yang berada di luar kandang adalah keluarlah daripada Babylon. Domba-dombaku atau umat-umatku. Pertanyaannya, kenapa mereka sudah harus keluar? Kenapa mereka perlu keluar? Kenapa saat itu mereka perlu keluar? Dan kenapa baru dipanggil? Kenapa baru dipanggil? Ini jawabannya. Karena, ini penyebabnya. Karena dosa Babylon sudah mencapai surga. Artinya di saat dosa Babylon sudah mencapai surga atau cawan kejahatan dosanya sudah penuh. Di situ umat Tuhan dipanggil keluar. Jadi umat Tuhan gak akan dipanggil atau domba Tuhan gak akan dipanggil keluar dari Babylon. Kalau cawannya Babylon belum penuh. Nanti di saat cawannya Babylon penuh. Dosanya sudah mencapai surga. Baru lomba Tuhan atau umat Tuhan dipanggil keluar oleh suara. Suara Tuhan kan suara gembala untuk keluar dari Babylon. Oke. Jadi jangan lupa itu bahwa dipanggil keluarnya di saat dosanya sudah mencapai surga atau sudah penuh. Oke. Kita lanjut ke kutipan berikut sekarang. Oke. Oke. Ini di Science of the Times Juni 12, 1893. Paragraf 3 dikatakan. Nabi mengatakan saya melihat malaikat yang lain turun dari surga. Ini yang sama dengan tadi. Wahyu 18 ayat 1. 2, 3, 4, 5. Dan memiliki kuasa yang besar dan bumi diterangi dengan kemuliaannya. Dan dia berseru dengan suara yang keras. Berkata Babylon sudah rubuh, sudah rubuh. Dan saya mendengar suara yang lain. Dan saya mendengar suara yang lain. Jadi kita bisa lihat ada suara kan. Di sini ada suara. Babylon sudah jatuh. Dan ada suara yang tadi. Sudah jatuh. Dan apa yang dibilang suara itu. Karena Babylon sudah jatuh. Keluarlah dari Babylon domba-dombaku atau umat-umatku. Keluar dari Babylon. Jadi kita bisa lihat ada dua hal yang menjadi kiri khas. Kenapa umat Tuhan dipanggil keluar dari Babylon. Pertama Babylon sudah jatuh. Dan yang satu lagi ialah dosanya atau cawan. Cawan daripada dia punya kejahatan dosa sudah penuh. Jadi sudah penuh cawannya sama dengan sudah jatuh. Sudah jatuh itu karena cawannya sudah penuh. Jadi itu dua-dua tidak bisa dipisah. Tidak bisa sudah jatuh. Kalau belum penuh. Tidak bisa penuh. Lalu tidak jatuh. Dua-dua itu harus terjadi. Jadi umat Tuhan harus dipanggil keluar. Karena sudah jatuh. Babylon karena cawannya sudah penuh. Lalu ini ditanya. Kapan dosanya mencapai surga atau kapan cawannya penuh? Kapan cawannya penuh? Ini pertanyaannya. Artinya umat Tuhan dipanggil keluar waktu cawannya penuh. Sekarang pertanyaannya. Kapan cawannya penuh? Jawabannya. Waktu hukum Bapak akhirnya ditiadakan oleh badan legislasi. Badan legislasi. Jadi ini yang kita mentekankan. Yang membuat dosa Babylon penuh. Sehingga Babylon jatuh. Sehingga umat Tuhan dipanggil keluar dari Babylon. Yalah waktu hukum Tuhan akhirnya ditiadakan. Dimate void oleh badan legislasi. Kita tahu di Amerika ada tiga badan kan. Badan executive, judicial, dan legislation. Jadi di saat hukum Tuhan ditiadakan oleh badan legislasi. Di situ sawannya penuh. Di situ Babylon sudah jatuh. Dan umat Tuhan dipanggil keluar dari Babylon. Oke. Kita lihat pertanyaan berikut. Jadi kita akan cari tahu. Mengenai badan legislasi itu ya. Kita akan cari tahu kapan terjadinya. Walaupun bukan di bagian pertama ini. Di bagian pertama ada hal yang lain yang saya mentekankan. Badan legislasi itu nanti. Mungkin bagian ketiga atau keempat kali. Oke. Sekarang kita lanjut. Melaikat pekabaran Melaikat kedua. Dari Wahyu 14. Yang kita tahu adalah R8. Pertama kali dikabarkan di musim panas tahun 1844. Dan pekabaran itu ada aplikasinya lebih ditujukan kepada gereja-gereja di Amerika Serikat. Di saat dimana amaran penghakiman. Dan kita tahu penghakiman adalah Wahyu 14 ayat 6 dan 7 kan Melaikat pertama. Bahwa the judgment is come. Bahwa amaran penghakiman pada umumnya sudah dikabarkan. Dan pada umumnya ditolak. Jadi kita tahu judgment itu. Walaupun bilang bahwa Tuhan ini sudah mau datang. Jadi waktu dia bilang bahwa Tuhan ini sudah mau datang. Dan kita harus tinggalkan dosa. Itu ditolak pekabarnya. Dimana kemerosotan moral di dalam gereja-gereja sudah sangat pesat. Tetapi pekabaran Melaikat kedua yang dikabarkan lahan 1444. Tidak reach, tidak mencapai pengenapannya atau cawannya belum penuh. Jadi walaupun pekabaran Melaikat kedua itu Babilon sudah jatuh-sudah jatuh. Umat Tuhan belum bisa dikatakan dipanggil keluar dari Babilon. Karena dia punya dosa belum mencapai surga. Di 844. Gereja-gereja pada saat itu mengalami kejatuhan moral. Jadi jatuhnya itu moral. Artinya boleh dikatakan bahwa jatuh moralnya belum komplit. Bahwa Babilon fallen-fallen, fallennya belum sampai di tanah. Boleh dikatakan. Artinya sampai di tanah itu sama dengan sampai di surga. Dosanya sampai di surga, jatuhnya sampai di tanah. Itu kerjasama. Sementara mereka tetap menolak. Melanjutkan penolakan mereka akan kebenaran yang khusus. Ini untuk masa kini yang diberikan. Mereka jatuhnya tambah lama tambah mendekati tanah. Tapi belum jatuh sampai tanah. Belum dibilang Babilon sudah jatuh sampai tanah. Karena kalau dikatakan Babilon sudah jatuh. Itu karena dia membuat semua bangsa minum anggur murka percabulannya. Tapi dia belum membuat semua bangsa minum anggur percabulannya. Artinya dosanya belum sampai di surga. Jatuhnya belum sampai ke tanah. Semua bangsa belum dimabukan oleh anggur percabulannya. Belum dia membuat semua bangsa minum anggur percabulannya. Roh kompromi dengan dunia. Roh ketidakpedulian akan pekabaran-pekabaran yang menguji. Untuk masa ini ada di dalam gereja-gereja. Dan tambah lama tambah pesat. Di gereja-gereja yang mengaku gereja protesan. Di seluruh bangsa-bangsa Kristen. Dan gereja-gereja ini termasuk dalam pengungkapan daripada malaikat kedua. Babilon sudah jatuh-sudah jatuh. Tapi jatuhnya belum komplit. Dosanya belum sampai surga. Belum seluruh bangsa minum. Dia punya anggur murka percabulan. Walaupun Babilon sudah jatuh. Tapi belum sampai tanah. Tetapi pekerjaan kemurtatan ini belum mencapai konklusinya. Jadi ada beberapa hal yang kita boleh lihat. Jatuhnya belum komplit. Dosanya belum sampai surga. Semua bangsa belum. Semua bangsa belum dibuat mabuk atau dibuat minum. Anggur murka percabulannya. Dan pekerjaan kemurtatannya belum mencapai konklusinya. Jadi ada empat hal paling kurang. Ada empat hal yang kita lihat. Dan kita akan tambah nanti fornication juga. Percabulan antara gereja dengan kuasa pemerintahan, sipil atau state. Tapi dari sini kita bisa lihat empat. Itu yang kita akan buktikan nanti. Kita akan buktikan satu persatu. Apakah ini sudah terjadi? Apakah ini sudah terjadi? Apakah ini sudah terjadi? Dan kalau terjadinya harus sama-sama. Maksudnya waktu di Wahyu 18 dikatakan Babilon sudah jatuh. Umat Tuhan dipanggil keluar karena dosanya sudah sampai surga. Kalau dosa sudah sampai surga. Artinya jatuhnya sudah sampai tanah. Artinya semua bangsa sudah minum. Artinya pekerjaan kemurtatan apostasinya sudah konklusi. Artinya dia sudah bercabul. Walaupun kita belum bahas percabulannya di sini. Oke. Jadi kita kedatangan. Alkitab mengatakan bahwa sebelum pendatangan Tuhan Yesus. Setan akan bekerja dengan segala kuasa, tanda-tanda, dan keajaiban. Dan mereka yang tidak menerima the end of the law daripada kebenaran. Untuk mereka yang tidak menerima hukum. Mereka yang hanya memelihara the letter of the law. Tetapi bukan the spirit of the law. Agar mereka bisa selamatkan. Akan dibiarkan untuk menerima tipuan yang dasyat. Sehingga mereka akan percaya yang bohong. Mereka akan percaya dusta. Karena mereka tidak memiliki roh Tuhan. Karena roh Tuhan itulah yang membuat orang tidak berdosa. Karena roh Tuhan itulah yang membuat orang itu bisa lihat kebenaran itu. Sehingga dia bisa menerimanya dan tidak dibinasakan. Hanya roh Tuhan itulah yang membuat orang itu bisa menurut hukum Tuhan. Dan kalau saya tidak memiliki roh, love adalah buah roh. Dan saya tidak memiliki itu, saya tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan itu. Saya hanya bisa melihara tulisan-tulisan. Dia punya firman Tuhan. The letter of the law, bukan the spirit of the law. Dan saya akan menerima tipuan yang dasyat. Sehingga saya akan percaya yang bohong. Hanyalah kalau sudah mencapai kondisi ini atau strong illusion. Hanyalah kalau gereja sudah menerima tipuan dasyat ini. Akan reach, akan sampai kan. Hanyalah waktu gereja memiliki kondisi tertipu seperti ini. Dan persatuan gereja dengan dunia sudah fully accomplished. Barulah jatuhnya Babylon. Complete. Dan pengenapan daripada wahyu 14-8. Malaikat kedua di 18-8. Masih di masa depan 18-4. Jadi ada beberapa hal yang kita melihat. Dan kita akan bahas dalam seri ini. Satu persatu akan dibuktikan. Sudah terjadi di waktu yang bersamaan. Pengena progres-progresnya kita akan lihat dari sudut pandangan yang berbeda masing-masing. Tapi semuanya digenapi pada waktu yang bersamaan. Oke. Jadi mari kita lihat jatuhnya Babylon. Ada beberapa hal yang kita membahas tentang jatuhnya Babylon. The complete fall. Jatuh yang lengkap daripada Babylon. Seluruh bangsa minum anggur murka percabulannya. Nomor dua. Pekerjaan apostasinya. Kemurtadannya. Kemurtadannya. Kemurtadnya. Atau yang ketiga. Tipuan dasyat strong delusion. Nomor empat. Persatuan gereja dengan dunia atau fornication. Yang kita baru lihat ini. Dan yang kelima. Dosanya sudah sampai ke surga. Waktu hukum Tuhan ditirakan oleh badan legislation. Ini semua harus dipenuhi sebelum Babylon boleh dikatakan jatuh dengan sempurna. Ini semua harus dipenuhi. Digenapi sebelum umat Tuhan di Babylon dipanggil keluar. Jadi umat Tuhan dipanggil keluar. Kalau ini semua sudah digenapi. Gak bisa. Belum digenapi lalu dipanggil keluar. Oke. Mari kita lihat. Penggenapannya. Mari kita lihat. Penggenapannya. Walaupun kita akan fokus di satu hal dari sini. Dari lima ini. Hari ini kita akan hanya bahas salah satunya. Dan besok dan selanjutnya kita akan bahas masing-masing poinnya. Wahi 18.1. Setelah ini saya melihat malaikat yang lain turun dari surga. Memiliki kuasa yang besar. Dan bumi diterangi dengan kemuliannya. Dan malaikat ini. Berseru dengan suara yang keras. Yang dia bilang apa? Babylon yang besar itu jatuh. Dan jatuh. Nah kalau jatuh. Kalau jatuh artinya semua bangsa sudah minum. Ayat 3. Dia bilang apa? Karena semua bangsa sudah minum. Anggur percabulannya. Sudah kan? Sudah ini. Jadi ini sudah terjadi. Nomor 1. Maksudnya. Ayat ini bilang bahwa. Nomor 1 sudah digenapi. Lalu dia sudah melakukan fornication. Ini fornication. 4 sudah. Nah kita akan buktikan satu per satu. Saya hanya bilang bahwa. Wahi 18 bilang. Akhirnya wahi 18 lah. Pengenapan daripada 5-5 poin ini ya. Jadi katakan Babylon sudah jatuh. Karena semua bangsa sudah minum. Nomor 1 punya poin. Dan adalah tempat kediaman iblis-iblis. Tempat daripada roh-roh yang najis. Sangkar burung yang kotor dan jahat. Oke. Ini semua. Lalu dibilang. Semua bangsa sudah minum. Anggur murka percabulannya. Itu nomor 1. Kalau percabulan. Itu nomor 4. Dan raja-raja bumi sudah melakukan percabulan dengan dia. Jadi di wahi 18. Kita bisa lihat. Ada poin nomor 1. Dan poin nomor 4. Kita lihat di situ. Walaupun kita akan lihat yang lain lagi. Semuanya saya janji. Saya. Saya. Mau bilang semuanya terjadinya. Pada. Wahi 18. Wahi 18 membuktikan semuanya terjadi. Oke. Lalu kita lihat fornication. Kita lihat fornication adalah gereja dan state bergabung. Gereja dengan kuasa sivil pemerintahan bergabung. Itu fornication. Oke. Lalu kita akan lanjut lagi. Di wahyu 18 ayat 4. Tadi wahyu 18 ayat 1. 2. 3. 4. Lanjut. Dan ayat 5. Di sini dikatakan. Dan saya mendengar suara yang lain. Kita dengar suara lagi kan. Dan suara yang lain bilang apa? Keluarlah umatku dari Babylon. Keluar. Ini dia. Ini harus keluar kan. Kenapa dipanggil keluar? Karena semua bangsa sudah minum dan sudah melakukan fornication. Dan dosanya sudah mencapai surga. Jadi kita lihat 3 poin di sini. 3 dari 5 sudah diungkapkan di wahyu 18. Jadi sudah jatuh. Panggil keluar. Karena semua bangsa sudah minum anggur percabulan. Karena hubungan church dengan state sudah terjadi. Dan dosanya sudah mencapai surga. Itu sebabnya jatuh dan panggil keluar. Jadi di ayat 18. Di wahyu 18. Kita bisa lihat. Poin nomor 1 ada. Poin nomor 4 ada. Poin nomor 5 ada. Belum dibuktikan. Hanya dilihat. Bahwa di wahyu 18. Sudah ada tiga-tiganya. Nah pekerjaan pastasi dengan strong delusion. Tidak dibilang di wahyu 18. Tapi kita akan buka di ayat-ayat dan kutipan yang lain. Akan dilihat dengan jelas semuanya. Walaupun tidak dibilang di sini. Nah kita tahu. Untuk gereja bersatu dengan sipil. Itu namanya kemurtatan. Pasti sih. Sudah pasti kan. Dan untuk minum anggur doktrin. Kita tahu doktrin anggur adalah doktrin palsu. Itu artinya tertipu. Tapi itu tidak mau kita tekankan di sini. Tapi kita akan buktikan semuanya dengan sangat jelas. Bahwa ini semua sudah lama terjadi. Oke. Dan ini ya wahyu 18. Jadi di wahyu 18 kita lihat. Pengenapan daripada wahyu 14 ayat 8. Kita lihat di wahyu 18 ayat 1 sampai 5. Mending kurang 5 ayat itu sudah menunjukkan. Oke. Oleh sebab itu. Mari kita lihat wahyu 18. Dari komentar yang dibuat. Untuk kita lihat apa lagi yang kita bisa lihat. Mengenai kriteria-kriteria yang kita sedang cari. Oke. Di wahyu 18. Wahyu 18 menunjukkan kepada waktu. Dimana. Sebagai hasil penolakan akan. Tiga pekabaran. Yaitu malaikat pertama, kedua, ketiga. Gereja akan akhirnya dengan penuh mencapai kondisi yang dibilang di malaikat kedua. Fully rich. Ini fully rich ya. Jadi kita lihat bahwa ayat 5 sudah fully rich. Dan dikatakan apa? Dan umat Tuhan atau domba Tuhan. Domba Tuhan. Domba Tuhan. Yang masih di Babylon. Atau bukan dalam kandang Tuhan. Akan dipanggil untuk berpisah. Atau dipanggil keluar. Dari. Dia punya. Dari. Lokasi. Dimana mereka worship. Akan dipanggil untuk berpisah. Dan kutipan ini. Hanya gunakan wahyu 18 ad 5 punya kriteria. Ini kan. Dia hanya menggunakan wahyu 5 punya kriteria. Untuk panggil keluar. Artinya. Wahyu 18 ad 5 itu. Mencakup semuanya. Kita sudah lihat tadi. Satu sudah dikenapi. Maksudnya satu ada di. Saya belum bilang dikenapi ya. Ada ciri khasnya. Kriterianya ada di wahyu 18. Satu. Empat. Lima. Tapi lima ini. Melambangkan semua. Kalau hanya bilang lima. Umat Tuhan sudah dipanggil keluar. Hanya bilang lima. Umat Tuhan sudah dipanggil keluar. Oke. Tapi kita akan buktikan semua itu. Lalu. Katakan. Ini adalah pekabaran terakhir. Nah kalau ini pekabaran terakhir. Dan kalau domba Tuhan gak mau keluar. Itu buktinya dia bukan domba Tuhan. Karena gak bisa menunggu pekabaran yang lain. Kalau gak akan ada pekabaran lagi. Artinya kalau saya sudah lihat bahwa semua poinnya sudah digenapi. Dan dengan sudah digenapi. Saya tetap gak mau keluar. Dan saya masih menunggu waktunya. Nanti untuk keluar. Sementara gak ada pekabaran lagi. Karena ini pekabaran terakhir. Akhirnya saya akan binasai. Inilah pekabaran yang terakhir. Yang akan pernah diberikan kepada dunia. Dan akan menghasilkan tujuannya. Lalu dibilang sini. Jadi sudah fully reach. Poin kelima. Waktu mereka yang tidak percaya kebenaran. Tetapi cinta dosa. Dua tes dua dua belas. Akan diizinkan atau dibiarkan. Akan untuk menerima tipuan yang dasyat. Ini kan. Poin keberapa tadi. Poin kedua atau tiga kan. Akan menerima tipuan yang dasyat. Untuk percaya yang bohong. Lalu lebih apa. Terang kebenaran akan menyinari. Semua yang hatinya terbuka. Untuk menerima pekabaran ini. Jadi di saat dosanya sudah mencapai surga. Dan di saat mereka sudah percaya bohong. Umat Tuhan akan dipanggil keluar. Dan semua yang jujur. Di dalam Babylon. Akan menerima pekabarannya. Dan semua anak-anak Tuhan. Yang masih di Babylon. Akan mendengar. Dan menurut panggilannya. Yaitu. Keluarlah daripada Babylon. Umat-umatku. Atau domba-dombaku. Jadi kita sudah bisa lihat lagi. Bahwa rich. Strong delusion. Terulang kembali. Panggil keluar. Dan akan ada yang panggil keluar. Ada yang akan terima. Yang akan terima adalah. Domba Tuhan. Adinya kalau enggak terima. Itu buktinya. Itu bukan domba Tuhan. Karena yang akan mendengar. Dan mengerti. Suara Tuhan. Adalah domba Tuhan. Jadi terang yang akan menyinari. Adalah terang yang akan membuktikan. Kebenaran ini. Sehingga domba Tuhan akan. Mengenal. Kebenaran dan terang ini. Dan mereka akan respon. Mereka akan hit. Panggilannya. Dan mereka akan keluar. Tadinya. Yang mengabarkannya pun. Harus. Dengan. Saksama. Mengabarkan kebenaran ini. Untuk. Bisa mereka lihat kebenarannya. Kalau yang mengabarkannya. Enggak lengkap. Mereka enggak bisa lihat. Sehingga mereka enggak akan keluar. Jadi pekabaran ini sangat penting. Untuk dikabarkan. Dengan. Sebaik mungkin. Agar bisa dilihat. Tentu saja ini pekerjaan roh. Tapi tetap manusia. Harus enggak sembrono. Dalam mempersiapkan pelajarannya. Supaya orang bisa lihat dengan jelas. Sehingga yang jujur. Akan terima. Kita tahu. Akan ada yang enggak jujur. Dan yang enggak jujur itu. Enggak pernah akan percaya. Walaupun benar sekalipun. Karena itulah buktinya. Mereka. Bukan domba Tuhan. Jadi pertanyaannya. Apa. Itu strong delusion. Yang membuat. Mereka percaya bohong. Apa strong delusion. Jadi. Dari. Points-points yang tadi. Ada lima points tadi. Lima items yang kita sudah lihat. Kriteria untuk. Jatuh dan panggil keluar. Kita mau ambil. Points. Point ketiga ya. Point ketiga. Strong delusion. Jadi hari ini kita hanya akan bahas. Point ketiga. Lalu besok kita akan. Atau pelajaran berikutnya. Kita akan bahas. Point selain yang tiga. Karena kita hanya membuktikan. Point nomor tiga hari ini. Oke. Jadi sebelum itu. Saya mau kasih tunjuk. Sesuatu. Oke. Oke. Kita bisa lihat disini. Bahwa disini kita lihat. Ada kandang Tuhan. Disini. Kandang yang lain. Selain kandang Tuhan. Ada dua macam kandang. Dan kita bisa lihat. Di kandang Tuhan warnanya hijau. Di kandang yang lain. Ada umat Tuhan yang warnanya hijau. Dan warna kuning. Yang bukan umat Tuhan. Jadi mari lihat kriteria. Yang perlu dipenuhi. Oke. Kita lihat di Wahyu 14.8. Di Wahyu 14.8. Babylon jatuhnya belum komplit. Jadi belum bisa dipanggil umat Tuhan keluar. Karena ini Wahyu 14.8. Bukan Wahyu 18. Jadi Wahyu 14.8. Belum komplit. Walaupun sudah Babylon. Tapi jatuhnya belum sampai di tanah. Dosannya belum sampai di surga. Kemurtatannya belum lengkap. Fornication-nya belum dibilang fornication. Untuk dibilang jatuh. Dan dosannya belum sampai di surga. Oke. Lalu. Apa yang terjadi? Oke. Di Wahyu 18 sekarang. Karena sekarang sudah Wahyu 18. Artinya jatuhnya Babylon sudah komplit. Sudah komplit. Dan kita tahu seluruh bangsa sudah minum anggur murka percabulan. Yang membuat komplit kan. Dan kemurtatan sudah terjadi. Untuk dibilang. Babilan penjajah sudah komplit. Dan strong delusion. Tipon besar sudah. Sudah terjadi. Dan terjadi fornication. Hubungan gereja dengan sipil. Sudah terjadi. Dan dosanya sudah mencapai surga. Sudah semua. Ini yang membuat Babylon sudah jatuh. Dengan komplit. Dan apa yang harus terjadi berikut. Tentu saja umat Tuhan harus dipanggil keluar. Umat Tuhan harus dipanggil keluar. Dan di saat umat Tuhan dipanggil keluar. Kita sudah tahu siapa yang akan keluar. Bukan yang warna kuning. Yang warna hijau. Betul. Warna hijau keluar. Warna hijau akan keluar. Kenapa? Karena dia adalah domba Tuhan. Yang mengenal suara. Daripada yang memanggilnya. Yang mengenal firman Tuhan. Mengenal roh Tuhan. Mengenai mempelajari firman Tuhan. Dan dia kenal suara yang dia perlu dengar. Oke. Jadi itu adalah bagaimana. Keluarnya. Domba Tuhan dari kandang. Yang bukan kandang Tuhan. Oke. Jadi sekarang kita akan lanjut. Untuk. Mempelajari bagian daripada strong delusion. Apa itu strong delusion. Yang membuat. Umat Tuhan dipanggil keluar. Mimpi. Oke. Mari kita lihat strong delusion. Oke. Di sini dikatakan. Dengan semua tipuan. Di mana yang tertipu itu binasa. Karena mereka tidak menerima. The love. Atau roh. Buah roh. Atau hasil pekerjaan roh. Daripada kebenaran. Karena mereka tidak. Tidak. Memiliki righteousness of God. Karena mereka tidak. Memenuhi. The end of love. Oleh sebab itu. Bapak akan mengirim tipuan besar. Agar mereka sekarang. Percaya yang bohong. Agar mereka percaya yang bohong. Jadi yang bohong dibilang benar. Yang benar dibilang bohong. Ini namanya strong delusion. Nah pertanyaannya. Apa itu strong delusion. Yang membuat Babylon jatuh. Di mana umat Tuhan dipanggil keluar. Apa itu strong delusion. Oke. Oke. Di early writings. 261 paragraf pertama. Dikatakan. Saya melihat bahwa. Bapak. Ada. Anak-anaknya yang jujur. Nah ini. Other sheep kan. Domba yang lain. Di antara nominal adventist. Dengan gereja-gereja yang sudah jatuh. Yang mana. Kita tahu itu. Bukan kandangnya. Jadi ada. Umat Tuhan. Domba Tuhan. Di. Kandang yang bukan kandang gembala. Yaitu krisis. Dan kandang yang bukan gembala. Punya kandang itu adalah. Gereja-gereja advent nominal. Dan gereja-gereja yang sudah jatuh. On churches yang lain. Dan sebelum. Laknat. Atau kutuk. Daniel 12.1. Dicurahkan. Pendeta-pendeta. Dan anggotanya. Akan dipanggil keluar. Dari gereja nominal adventist. Dengan gereja-gereja yang sudah jatuh. Dan akan dengan senang. Menerima kebenaran. Lihat ini ya. Kenapa mereka senang terima kebenaran. Karena mereka. Receive the love. Of the truth. Jadi mereka memiliki roh yang sama. Sehingga mereka mencintai kebenaran. Dan kalau memang kebenaran yang didengar. Mereka akan terima. Tetapi yang sudah tertipu. Mereka akan tolak yang benar. Karena yang benar sudah jadi salah. Dan yang salah sudah jadi benar. Dan itu adalah tipuan delusion yang sangat keras. Jadi mereka dengan senang. Menerima kebenaran. Karena mereka. Receive the love. Of the truth. Setan tahu ini. Setan tahu bahwa umat Tuhan. Lomba Tuhan. Yang masih di luar kandang. Di nominal adventist. Dengan foreign churches. Akan dipanggil keluar. Setan tahu. Jadi sebelum panggilan keluar ini terjadi. Sebelum loud cry. Seruan nyaring daripada malaikat ketiga. Sebelum dipanggil keluar. Atau amaran terakhir diberikan. Setan membangkitkan satu excitement. Atau revival. Reformasi. Dia akan membuat reformasi. Di badan-badan agama ini. Adventist nominal. Dengan gereja-gereja yang jatuh. Agar mereka yang sudah tolak. Atau mereka yang tidak menerima. The love of the truth. Mereka. Pikir. Mereka pikir bahwa. Roh Bapak masih bekerja dalam mereka. Setan mengharapkan untuk menipu. Kata lain. Tipu apa? Delusion. Delusion. Setan mau menipu. Setan harap untuk menipu. Delusion. Ini strong delusion. Dan umat Tuhan yang cinta kebenaran. Tidak bisa tertipu. Karena they receive the love of the truth. Dan dia mau menipu yang honest. Yang kita tahu. Honest adalah domba Tuhan. Tidak bisa domba Tuhan tertipu. Karena ini persoalan menerima the love of the truth atau tidak. Dan membuat mereka berpikir. Bahwa roh Tuhan masih bekerja dalam gereja-gereja ini. Nominal artist dengan gereja yang lain. Jadi kalau berpikir. Sekarang saya tanya. Kalau dia pikir seperti di Daniel 7.25. 7.25. Dikatakan bahwa. Dia pikir untuk merubah. Times dengan loss. Tapi apakah dengan dia pikir. Dia sudah berubah. Enggak. Jadi dengan saya pikir bahwa roh Tuhan ada di sini. Apakah itu artinya roh Tuhan berada di sini. Enggak. Artinya mereka sudah apa. Sudah tertipu. Karena mereka enggak bisa mengenal roh Tuhan. Kalau yang mereka pikir roh Tuhan bukan roh Tuhan. Itu namanya strong delusion. Untuk enggak bisa membedakan roh Tuhan dengan roh Iblis. Untuk enggak bisa membedakan buah-buah roh Tuhan. Buah roh Tuhan dengan buah roh kegelapan. Itu tipuan besar. Untuk bilang bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan setan. Dan pekerjaan setan itu pekerjaan Tuhan. Itu strong delusion. Karena mereka tidak keep the end of the law. Mereka tidak memiliki the righteousness of God. Mereka tidak memenuhi the righteousness of the law. Tetapi terang akan menyinari. Lihat ya. Lihat ini. Terang akan menyinari. Kita lihat di sini kan tadi. Terang akan menyinari. Di mana tadi kita lihat. Ada terang menyinari. Ini kan. The light of the truth will shine. Kebenaran terang dan pekabaran ini apa? Come out of my people. Ini terang kebenaran. Jadi waktu setan mau tipu. Umat Tuhan mengabarkan terang. Come out of my people. Dan hasil pekabaran terang itu. Atau suara itu. Semua yang jujur. Akan tinggalkan gereja-gereja ini. Fallen churches. Dan nominal adventist. Walaupun bilang fallen churches. Nominal adventist sudah fall juga kan. Dan mereka bergabung dengan remnant. Artinya umat Tuhan di akhir zaman namanya remnant. Jadi apakah domba Tuhan yang bukan di kandang Tuhan. Mereka tahu suara Tuhan waktu dipanggil keluar. Dengan melihat bukti-bukti kebenaran. Itu sebabnya judulnya adalah. Lomba Tuhan akan mendengar suara Tuhan. Lomba Tuhan mengenal suara Tuhan. Gembalanya. Sehingga mereka akan mengikuti kemanapun domba panggil. Karena mereka kenal suara gembala mereka. Kalau gembala bilang tinggal di tempat. Tinggal di tempat. Kalau gembala bilang keluar. Mereka akan keluar. Karena mereka hidup berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan oh tapi kayaknya enggak. Enggak ada kayaknya. Itu bukan suara roh kudus. Kalau kayak-kayaknya. Tapi. Sorry bukan tapi. Jadi. Untuk tidak berada dalam kandang. Satu gembala ini. Ialah untuk berada di Babylon. Dan Babylon tadi adalah nominal adventist. Dengan gereja-gereja lain yang jatuh. Lain nominal adventist. Itu dia. Jadi. Apa itu strong delusion? Walaupun nomor satu. Walaupun ini bukan. Salah satu-satunya bukti ini ya. Tapi satu-satunya. Salah satu bukti bahwa strong delusion adalah. Mereka enggak bisa membedakan. Roh Bapak. Dengan yang bukan. Karena mereka enggak mau keluar. Karena mereka bilang. Oh roh Bapak kerja di sini kok. Padahal itu bukan roh Bapak. Setan menyerupai roh Bapak. Sehingga mereka enggak bisa membedakan. Yang bukan. Dengan yang roh Bapak. Sehingga mereka enggak akan keluar. Sementara domba Tuhan. Karena mereka mengenal roh Bapak. Mereka mengenal buah-buahnya. Mereka mengenal cara bekerjanya. Mereka mengenal firmannya. Mereka akan lihat bahwa ini bukan roh Bapak. Dan itu sebabnya mereka akan mendengar. Menurut dan keluar dari gereja-gereja yang adalah Babilon jatuh ini. Nah sekarang. Itu salah satu tipuannya. Enggak mengenal roh Bapak. Mari kita lanjut. Dan oleh sebab ini Bapak akan mengirim tipuan dasyat agar mereka bisa percaya. Dan tipuan dasyatnya apa? Spiritisme adalah bohongan. A lie. Spiritisme adalah a lie. Jadi strong delusionnya apa? Spiritisme. Sama dan artinya sama. Waktu Tuhan bilang. Waktu firman Tuhan bilang. Roh Tuhan kan. Firman Tuhan. Roh Tuhan. Waktu firman Tuhan bilang. Jangan makan. Kamu akan mati. Hawa percaya. Yang lawannya. Roh Tuhan seakan-akan itu roh Tuhan. Karena waktu setan melalui ular bilang. Kamu kalau makan gak akan mati. Itu yang dia percaya. Padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya dia percaya roh setan sebagai kebenaran. Mereka percaya bahwa yang di dalam gereja itu. Atau bangunan yang dibilang gereja adalah roh Tuhan padahal enggak. Roh kebenaran. Mereka gak bisa membedakan roh yang benar dan roh yang salah. Strong delusion. Artinya spiritisme adalah strong delusionnya. Dan spiritisme ini. Kita bisa lihat. Di saat kita melihat tipuan awal. Di Taman Eden. Great lie. The great lie. Tipuan besar. Yang dibilang apa? Kamu walaupun kamu makan. Kamu gak akan mati. Kamu tidak akan sungguh-sungguh mati. Ini strong delusion. Ini yang membuat gereja jadi Babylon. Dan umat Tuhan dipanggil keluar. Dosa mencapai surga. Jatuhnya sampai di tanah. Apostasy. Dan fornication. Ini. Ini yang menghasilkannya. Dan kita bisa lihat bahwa hawa gereja wanita. Melampakan gereja. Bukankah dia lebih percaya. Apakah akan raja yang dibuang dari surga. Daripada raja. Semesta alam. Apakah dia lebih percaya daripada kuasa. Yang dibuang dari surga. Daripada bahasa Alkitab. Yaitu. The husband. Atau kepala gereja. Itu fornication. Banyak beribu-ribu potong kepalanya. Potong kepalanya. Dan hasilnya anggotanya atau tubuhnya. Tanpa Kristus sebagai kepalanya. Adanya ribuan orang menolak Kristus. Sekarang anggotanya tanpa Kristus. Dan mereka sekarang dituntun oleh. Yang bukan tubuh. Yang bukan kepalanya. Yaitu Kristus. Siapa yang menuntun mereka sekarang? Dengan saya menolak roh Tuhan. Setan yang tuntun saya. Dengan saya berpikir. Bahwa Tuhan bekerja roh Tuhan. Roh Bapak bekerja dalam gereja. Saya sebenarnya sedang dituntun. Diguide. Oleh roh setan. Itu strong delusion. Tidak bisa membedakan antara baik dan jahat. Tidak bisa membedakan antara roh Tuhan dan roh setan. Spiritisme. Dan kita mau lihat apa strong delusion. Spiritisme. Oke. Jadi kita sudah lihat tadi. Babylon sudah fallen. Apa spiritisme berikutnya? Ini. Ini strong delusion. Strong delusion adalah. Saya lebih percaya apa yang ular anjurkan. Lebih daripada firman roh Bapak. Saya lebih percaya dari apa yang dibilang ular. Strong delusion. Oke. Oke. Kita lanjut ke ketimbang berikut. Spiritisme yang modern memiliki fondasi yang sama Tetapi revival atau dibangkitkan kembali Bangkitkan kembali dan sekarang namanya witchcraft Atau sembah iblis Jadi spiritisme sama dengan witchcraft sama dengan sembah iblis Yang dilarang Tuhan Sudah dibilang di dalam firman Tuhan bahwa di akhir jaman Ada orang-orang yang akan tinggalkan iman Dan mereka akan percaya roh-roh yang menggoda mereka Doktrin-doktrin iblis Rasul Paulus di 2 Thessalonica mengatakan Bahwa pekerjaan khusus setan ini Dalam pekerjaan spiritisme Sebagai satu event Sebagai satu peristi Yang akan terjadi pas sebelum kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali Bukankah kita tahu di GC 594 dan Matis 2435 dikatakan Apa tandanya Tandanya adalah apa Salah satunya apa Spiritisme Spiritisme Dan dibilang Kristus kan Kristus tapi Kristus Berbulu domba Tapi dalamnya serigala Nabi palsu Dan GC 594 bilang katakan bahwa Peristiwa sebelum tutup pintu Peristiwa Jadi spiritisme ini adalah salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus sudah mendatang Dan di saat gereja sudah percaya spiritisme Babylon sudah jatuh Umat Tuhan akan keluar Karena itu adalah salah satu sirih khas daripada gereja yang jatuh Bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali Dia menyatakan bahwa Ini akan bekerja dengan kuasa setan Kuasa Tanda-tanda Dan mujizat-mujizat Dua tes 29 Dan Petrus Menjelaskannya sebagai satu bahaya Yang akan dihadapi gereja di akhir zaman Akan ada Nabi palsu Yang membuat Israel berdosa Akan ada guru-guru palsu Yang akan keluar dari jalur kebenaran Dan mereka akan menyangkal Ups Mereka akan menyangkal Tuhan yang telah memberi Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi mereka dengan darah mereka Dan mereka akan mengikut jalan-jalan mereka yang sangat berbahaya yang jahat ini Di sini Rasul menunjukkan Salah satu karakteristik Daripada Guru-guru spiritualis ini Apa karakteristik daripada guru-guru Spiritisme Witchcraft dengan Demon worship ini Mereka gak mau acknowledge Kristus sebagai anak bapak Jadi kalau mereka gak bilang bahwa Kristus itu bukan anak bapak Itu adalah demon worship Itu adalah spiritisme Itu adalah witchcraft Itu adalah strong delusion Yang adalah salah satu dari lima point Yang membuktikan bahwa gereja sudah menjadi Babylon Dan sudah jatuh dan dosanya sudah mencapai ke langit surga Di saat mereka tidak mau mengakui bahwa Kristus adalah anak bapak Siapa yang menipu? Siapa yang penipu? Siapa yang penipu ini? Yang penipu adalah Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus Dan Kristus adalah apa? Anak bapak Dia adalah anti-Kristus Dengan saya tidak mengaku bahwa Kristus anak bapak Saya adalah anti-Kristus Saya menyangkal bapak dan anak Barang siapa menyangkal anak Dia tidak memiliki bapak Spiritisme Ialah menyangkal Kristus Menyangkal bapak dan anak Dan Alkitab bilang itu adalah manifestasi daripada anti-Kristus Artinya untuk bilang bahwa Tuhan Yesus bukan anak bapak Itu anti-Kristus Itu sembah setan Itu spiritisme Itu witchcraft Itu strong delusion Itu semua Mari kita lihat Berikut ini Jadi kita lihat Ini apa namanya? Strong delusion Witchcraft Demon worship Anti-Krist Ini dia Di Eden mulainya kan Berbicara dengan roh Setan Yang dipikir adalah Roh Orang-orang yang sudah mati Yang mau berkomunikasi Kepada orang yang masih hidup Strong delusion Kita lihat Doktrin Adventist God the sun Tidak ada di Alkitab Dan roh nubut bilang God the sun Yang dibilang adalah The son of God Disini dikatakan God Eternal sun Jadi eternal sun itu God Dia menjadi Yesus Kristus Yang menjadi manusia Jadi baru dibilang disini Bahwa God the sun Padahal tadi dibilang The son of God Artinya untuk bilang God the sun Artinya Mereka menyangkal Bahwa dia The son of God Antikristus Demon worship Spiritisme Spiritualism Dengan witchcraft Strong delusion Dibilang apa? Forever Selalu Dia benar-benar God Bukankah Dibilang di John 17 Thou art the only True God Bapak Disini dikatakan Tuhan Yesus Truly God Jadi bisa dikatakan Bisa dikatakan Bahwa ini Strong delusion Ini spiritualism Witchcraft Antikrist Karena menyangkal Bahwa Tuhan Yesus Anak Bapak Right Mari kita lihat Di Council of Churches God Adalah Bapaknya Kristus Kristus Adalah Anaknya Bapak Oke Disini dikatakan Anak Adalah God Adanya anak Posisinya Sama dengan Bapak Adanya dia Bukan anaknya Sementara Disini dikatakan God Adalah Bapaknya Kristus Kristus Adalah Anaknya Bapak Apakah Sudah Strong delusion Sudah Kisah 836 3738 Sementara mereka Dalam perjalanan Mereka Sampai Ke Tempat Dimana Banyak air Dan seorang Sida-sida Berkata Lihat Disini ada air Apa yang Menghalang-halang Saya Untuk Dibaptis Ayat 37 Dan Philip Berkata Kalau kamu Percaya Dengan segenap Hatimu Kamu boleh Dibaptis Dan dia Spiritisme Dia Demon Worship Dia Witchcraft Dia Strong Delusion Orang Orang Dibaptis Harus Percaya Bahwa Tuhan Yesus Adalah Anak Bapak Ini Dia punya Ciri khas Artinya Apakah Yang Mengaku Gereja Yang Percaya Bahwa Tuhan Yesus Bukan Anak Bapak Tapi Mengambil Nama Anak Walaupun Dia Bukan Apakah Itu Babilan Sudah Jatuh Dosa Sudah Sampai Di Surga Jatuh Sudah Sampai Di Bumi Strong Illusion Fornication Dengan Opostasi Sudah Apakah Umat Tuhan Sudah Perlu Dipanggil Keluar Dari Badan Organisasi Yang Mengajarkan Hal Yang Bertentangan Dengan Kebenaran Sudah Lama Sudah Harus Dipanggil Keluar Dan Umat Tuhan Yang Masih Dalam Gereja Yang Bukan Gereja Kristus Apakah Mereka Akan Mendengar Suara Panggilan Dengan Bukti-bukti Yang jelas Yang akan Lebih jelas Lagi Yang dikabarkan Iya Tapi yang Akan keluar Hanya Domba Tuhan Karena Kalau bukan Domba Tuhan Mereka Gak bisa Lihat Kebenaran Yang bukan Main Jelas Benarnya Karena Memang Bukan Domba Tuhan Kita lanjut Mari kita Lihat Bukti-bukti Mari lihat Bukti-bukti Di Alkitab Ya Bawa Tuhan Yesus Anak Bapak Oke Jadi Kita Harus Banyak Saksi Bawa Tuhan Anak Bapak Banyak Saksi Ibrani 21 Oke Nomor Satu Bapak Yang Bilang Ini Bapak Bilang Di Matius 3.17 Ini Adalah Anakku Yang Kukasih Oke Kalau Dia Bukan Anaknya Kenapa Bapak Bilang Dia Anaknya Oke Itu Bapak Yang Bilang Aku Adalah Anak Bapak Setan Bilang Kalau Kamu Anak Bapak Setan Pun Tahu Dia Anak Bapak Karena Dia Mau Anak Bapak Menggunakan Kuasa Yang Manusia Yang Mau Ditolong Gak Bisa Gunakan Malaikat Malaikat Yang Jatuh Dia Bapak Jesus Engkau Son Of God Malaikat Malaikatnya Setan Pun Bilang Dia Anak Bapak Nebuchadnezzar Saya Lihat Bentuk Yang Keempat Seperti Anak Bapak Nebuchadnezzar Bilang Anak Bapak Murid Murid Mereka Dalam Datang Ke Laut Dan Sumba Dia Dan Bilang Engkau Adalah Anak Bapak The Son Of The Living God Murid Murid Dan Kita Tahu Matius Sorry Di Petrus Kan Bilang Itu Juga Dan Di Honest 669 The Son Of The Living God Jadi Banyak Saksi Untuk Bilang Bahwa Dia Anak Dan Kita Belum Bicara Tentang Ron Nubuat Walaupun Ron Nubuat Tadi Sudah Ini Saksi Saksi Menunjukkan Bahwa Tuhan Ini Anak Bapak Jadi Kalau Saya Menyangkal Bahwa Tuhan Anak Bapak Bukankah Itu Strong Delusion John The Baptist Apa Yang John The Baptist Bilang Saya Melihat Dan Menjadi Saksi Bahwa Inilah Anak Bapak Rasul Palus Dia Berkhutbah Di Senegok Bahwa Dia Alah Anak Bapak Nah Kita Lihat Sini Petrus Kita Tau Petrus Matius 16 Dia Belang Apa Engkau Adalah Krisus Anak Bapak Yang Hidup Yohanes Yohanes 23 Anak Bapak Nathaniel Engkau Adalah Anak Bapak Yang Tadi Lagi Philip Dengan Sida Yesus Krisus Adalah Anak Bapak Jadi Kalau Yesus Anak Bapak Dan Benar-benar Anak Bapak Dengan Roh Membuat Anak Bapak Dan Kalau Saya Bilang Bahwa Dia Bukan Anak Bapak Saya Sudah Terima Strong Delusion Saya Sudah Percaya Yang Bohong Tinggal Saya Babinon Jatuh Omat Tuhan Perlu Keluar Dari Badan Yang Mengaku Tuhan Bukan Anak Bapak Ini Dia Punya Bukti Walaupun Baru Sedikit Terus Lagi Marcus Awal Daripada Injil Krisus Anak Bapak Centurion Kita tahu Centurion Orang Roma Dan Orang-orang Di Kaisalib Mereka Bilang Sesungguhnya Ini Alah Anak Bapak Matis 27 54 Sesungguhnya Ini Adalah Anak Bapak Ini Adalah Anak Bapak Jadi Kalau Saya Bilang Bahwa Tuhan Bukan Anak Bapak Kalau Saya Bilang Bahwa Tuhan Bukan Anak Bapak Apa Yang Terjadi Yang Saya Bilang Alah Saya Sudah Babylon Fallen Dan Umat Tuhan Sudah Perlu Keluar Dari Badan Yang Bilang Itu Oke Oke Bentarnya Yang Harus Di Permikir Disini Bentar Sudah Hilang Saya punya Mouse Tiba-tiba Oke Dapat Lagi Oke Oke Kita Lanjut Sekarang Kita Wahyu 1823 Disini Katakan Terang Lilin Tidak Akan Menyinari Engkau Lagi Suara Bride Groom Dan Bride Tidak Akan Didengar Lagi Di Dalam Engkau Dan Pedagang Pedagang Bumi Pun Oleh Sebab Melalui Kamu Punya Sorceries Semua Bangsa Ditipu Atau Believe Alay Melalui Sorceries Semua Bangsa All Nations Minum Anggur Perjabulan Ingat itu All Nations Tertipu Dengan Anggur Perjabulan Oke Apa Kata Sorceries Silahkan Baca Sendiri Obat Apotik Magic Salah Satunya Apa Witchcraft Jadi Kita Lihat Bahwa Di Akhir Zaman Ini Dimana Orang Terlalu Disuntik Ini Witchcraft Witchcraft Dan Kita Lihat Tadi Spiritisme Antikristus Witchcraft Sorceries Strong Illusion Satu Paket Satu Paket Semua Itu Dan Ini Yang Membuat Babylon Jatuh Jadi Sebelumnya Babylon Ini Membuat Jatuh Bukan Membuat Babylon Ini Membuat Babylon Jatuh Karena Sudah Percaya Akan Sorceries Farmasi Dan Mari Lihat Sini Di Farmasi Ini Ada G5332 Kita Lihat Di 5332 Dibilang Yang Fearful Yang Gak Percaya Yang Peci Yang Pembunuh Yang Pelacur Yang Sorceress Menyembah Berhala Semua Pembohong Akan Mengambil Bagian Mereka Di Danau Yang Terbakar Dengan Api Dan Belerang Inilah Kematian Kedua Kekal Dan Sorceress Itu Akan Dibinasakan Kekal Setelah 1000 Tahun Dengan Api G5332 Apa Sorcerer Apa Sorcerer Sorcerer Orangnya Yang Kasih Obatnya Orangnya Jadi Ini Yang Dikasih Ini Yang Kasih Dia punya Sorcerer Adalah Bahan Yang Diberikan Oleh Sorcerer Ini Semua Akan Dibinasakan Nah Mari Kita Lihat Apa Strong Illusion Hampir Semua Bentuk Sorcery Ancient Dan Witchcraft Itu Berdasarkan Percaya Dimana Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Orang Mati Jadi Spiritisme Dan Mereka Yang Melakukan Arts Daripada Necromancy Kita Tahu Necromancy Untuk Berkomunikasi Dengan Roh Daripada Yang Dibilang Orang-orang Sudah Mati Artinya Orang-orang Yang Sudah Mati Tidak Mati Walaupun Mati Kamu Sebenarnya Tidak Sebenarnya Mati Satan Dan Mereka Memperoleh Pengetahuan Tentang Hal-hal Yang Belum Terjadi Jadi Mereka Bisa Bilang Apa Yang Belum Terjadi Karena Dibilang Oleh Satan Jadi Necromancy Witchcraft Sorcery Pharmacia Magic Believe A Lie Strong Delusion Semua Ini Membuat Babylon Jatuh Jadi Strong Delusion Adalah Apa Nggak Nggak Bisa Membedakan Roh Tuhan Dengan Roh Iblis Sehingga Mereka Pikir Ini Roh Tuhan Sehingga Mereka Nggak Mau Keluar Dari Gereja Yang Dibilang Gereja Padahal Itu Bukan Roh Tuhan Sama Dengan 1844 Orang-orang Yang Sembah Di Kabah Di Sanctuary Mereka Pikir Tuhan Padahal Yang Mereka Sembah Sehatan Itu Adalah Strong Delusion Lalu Apa Nggak Percaya Bahwa Tuhan Is Anak Bapak Ketiga Percaya Sorceries Necromancy Witchcraft Ini Semua Bikin Strong Delusion Ini Semua Strong Delusion Jadian Tiga Empat Dan Ular Bila Kepada Wanita Kamu Sebenarnya Nggak Sungguh Sungguh Mati Tubuh Kamu Mati Tapi Roh Kamu Melayang Melayang Dan Roh Kamu Bisa Berkomunikasi Dengan Orang Yang Masih Hidup Tubuh Ini Necromancy Jadi Hawa Ditipu Dengan Spiritisme 1 Timotis 2 14 Dibilang Wanita Hawa Ditipu Jadi Hawa Ditipu Delusion Strong Delusion Tonis Bilang Bapak Bilang Anak Tuhan Saja Tuhan Mengungkapkan Yang Akhir Dari Yang Awal Kalau Yang Awal Hawa Tertipu Dengan Spiritisme Necromancy Dengan Strong Delusion Dengan Witchcraft Dengan Magic Dengan Sorcery Dengan Konsep Pharmacia Dengan Ular Di Akhir Zaman Wahi 18 3 Di Akhir Zaman Melalui Sorceries Necromancy Semua itu Witchcraft Semua Nations Atau Denominations Semua All Nations Ingat Salah satu kriteria All Nations Tertipu Strong Delusion Believe A Lie Nah Artinya Kalau Semua Nations Sudah Tertipu Artinya Yang Tertipu Siapa Siapa Yang Tertipu Dengan Spiritisme All Nations All Nations Apa All Nations Kita baca 17 MR 81 Paragraf 4 Bapak ada Gereja Bukan gedung-gedung Gerejanya Bukan Yang ditetapkan Negara Gerejanya Bukan Berbagai Macam Denomi Nations Denominations Denominations Artinya Gereja-gereja Yang Mengaku Gereja Tuhan Yang Adalah Denominations Seluruh Nations Yang terima Sorceries Semua Telah Minum Anggur Murka Sahwan Daripada Babylon Semua Semua Kan Denominations Sementara Itu bukan Gereja Gereja adalah Orangnya Orangnya Yang kita tahu Dimana roh Tuhan Berdiam dalam dia Itu gerejanya Bukan Denominations Makanya Yang denominations Bukan gereja Tuhan Itu yang tertipu Semua Nations Telah Tertipu Lanjut Saya melihat Bahwa Umat Tuhan Harus Sangat Mengerti Present Truth Yang Mereka Peroleh Dari Firman Tuhan Mereka Harus Mengerti Orang Mati Itu Seperti Apa Apakah Ada rohnya Melayang-melayang Atau tidak Karena roh-roh Iblis Akan muncul Kepada mereka Mengaku Mereka adalah Saudara-saudara Mereka yang Sudah mati Dan Setelah itu Roh itu Yang berbicara Yang mengaku Sebagai Saudara mereka Yang sudah mati Tapi rohnya masih hidup You shall not surely die Akan bilang Kepada mereka Bahwa hari sabat Sudah dirubah Bahwa hari sabat Sudah dirubah Dan semua doktrin-doktrin Yang bukan berdasarkan Alkitab Salah satunya Hari sabat Akan dirubah Artinya Ini Strong delusion Yalah apa Sabat dirubah Kenapa Karena saya akan Percaya yang bohong Kalau saya sudah Percaya roh setan Saya akan percaya Apa saja Yang setan Bilang Termasuk Hari sabat Sudah dirubah Strong delusion Dan akan Bekerja Mujisat Untuk Membuktikan Yang mereka Bilang benar Umat Tuhan Harus siap Untuk Bisa Melawan Atau Bisa Tidak Didobrak Oleh roh-roh ini Dengan Kebenaran Firman Tuhan Bahwa Orang yang mati Tidak tahu Apa-apa Dan Mereka yang Muncul Yang mengaku Sebagai Orang mati Tapi rohnya hidup Adalah roh-roh Iblis Artinya Apakah Gereja-gereja Nominal Adventist Dan Fallen Churches Mereka pikir Ini roh Tuhan Padahal ini roh Iblis Dan kalau mereka Pikir ini roh Tuhan Jangan heran Kalau di gereja-gereja Itu Satu kali klak Roh itu akan Bilang bahwa Saya sudah Rubah Hari sabat Ke hari minggu Kita harus Dipenuhi Pikiran kita Dengan present truth Dan mempersiapkan Untuk memberikan alasan Kenapa kita punya Kepercayaan Dan pengharapan kita Dengan lembut Dengan penuh Dengan Hormat Pada orang lain Kita harus mencari Hikmat dari Surga Agar kita bisa berdiri Di hari Error Dan Delusion Delusion Artinya Delusionnya adalah Orang-orang Sudah percaya Roh Setan Dan pikir Bahwa di gereja Ada roh Kristus Makanya Tidak akan keluar Dari situ Ngapain mau keluar Kalau disini Roh Tuhan Bekerja Padahal itu Roh iblis Mereka sudah Tidak bisa Berbedakan lagi Dan mereka Akan terima Hari minggu Karena akan Diungkapkan Oleh roh Iblis Bahwa dia Sudah merubah Hari sabat Ke hari minggu Dan Melakukan Sebagai puncak Daripada Tipuan setan 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 Sendiri Kita tahu Ini Sebelum Tuhan Datang Maksudnya Di Time of Rabel Dan Setan Sendiri Akan Menyerupai Kristus Dia Akan Membuat Bahwa Appear Dia akan Membuat Sekan-akan Kristus Telah Datang Ini kata Appear Ini Appear Ini kata Appear Muncul Lagi Dia Akan Appear Bahwa Kristus Telah Datang Jadi Kalau Orang Mereka Yang Appear Kepada Mereka Sebagai Roh Setan Tapi Bilang Sabat Diganti Inilah Dia akan Datang Untuk Appear Appear Artinya Membuat Dirinya Seakan-akan Dia Tuhan Atau Mereka Pikir Bahwa Ini Roh Bapak Akan Muncul Sebagai Kristus Dan Dibilang Kristus Telah Datang Mereka Akan Sembah Dia Dia akan Sembuhkan Orang Sakit Lalu Dia bilang Dia telah Rubah Hari Sabat Ke Hari Minggu Dan Orang Orang Yang Tidak Mau Menguduskan Hari Minggu Akan Dibilang Orang Orang Yang Menghianati Atau Menghujat Namanya Dengan Tuhan Sudah Rubah Kenapa Kamu Masih Berbakti Hari Sabat Kalau Tuhan Sendiri Yang Sudah Rubah Dan Ganti Ke Hari Minggu Dan Umat Tuhan Yang Tidak Tertipu Memiliki The Love Of The Truth Tidak Akan Tertipu Dan Yang Tertipu Adalah Yang Receive Not The Love Of The Truth Dan Dikatakan Terus Ini Ini Adalah Strong Delusion Jadi Walaupun Setan Belum Datang Dan Menyerupai Kristus Tapi Dia sudah Datang Melalui Rohnya Melalui Sontikan Sontikan Melalui Pikir Bahwa Di Dalam Gereja Sudah Ada Melalui Mengatakan Bahwa Tuhan Ini Bukan Anak Bapak Ini Sudah Terima Strong Delusion Semua Dan Kata Lain Strong Delusion Apa Sorceries Sorceries Apa Pharmacia Witchcraft Magic Tuhan Ada Kontroversi Dengan Yang Mengaku Sebagai Umatnya Di Akhir Zaman Orang Orang Bertanggung Jawab Akan Mengambil Sikap Yang Bertentangan Dengan Nehemiah Mereka Bukan Hanya Akan Mengabaikan Dan Menganggap Rembeh Hari Sabat Mereka Akan Menutup Kebenaran Hari Sabat Dengan Doktrin Palsu Dan Tradisi Di Gereja Gereja Dan Di Pertemuan Pertemuan Besar Di Alam Terbuka Pendeta Pendeta Akan Mendesak Anggotanya Betapa Pentingnya Untuk Berbakti Hari Minggu Sekarang Saya tanya Ini Pendeta Pendeta Dapatnya Dari Mana Untuk Berbakti Hari Minggunya Roh Iblis Mengungkapkan Pada Mereka Bahwa Kristus Telah Merubah Hari Sabat Menjadi Hari Minggu Strong Delusion Itu sebabnya Mereka Tidak 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 Keluar Kenapa Karena Kristus Punya Roh Sedang Bekerja Di Gereja Ini Dan Dia Sudah Rubah Hari Sabat Ke Hari Minggu Strong Delusion Sudah Terjadi Sudah Boleh Distoret Satu Strong Delusion Sudah Terjadi Oke Mari kita Lanjut Sekarang Oops Oh 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 Oke Mari kita Lihat Ini Ini Strong Delusion Ini Strong Delusion Kalau sudah Terima Sorceries Strong Delusion Apalagi Strong Delusion Adventist Health Hospital Memberikan 850 CS 19 Suntikan Dalam 2,5 Jam Setelah Gagal Kulkas Tunggu Ini Sorcerer Ini Sorcerer Yang Berikan Sorcery Yang Dibilang Akan Terbakar Ini Dia Strong Delusion Sudah Strong Delusion Sudah Bukan Main Strong Delusion Adventist Health Ini Dia Mereka Rekomendasi Disuntikan CS 19 Mereka Merekomendasi Dan Menjalankan Pemberian Sorceries Mereka Sebagai Sorcerer Strong Delusion Strong Delusion Katalahin Delusion Apa? Witchcraft Spiritualism A lie Magic Spiritualism Ini Semua Strong Delusion Marmachia Ini Di Eden Di Akhir Zaman Sama-sama Ada Ular Sama-sama Ada Ular Strong Illusion Loma Lenda University Salah Satunya Ular Salah Satu Kaisalip Sekolah Pharmacy Strong Illusion Jadi Sekolah Belajar Necromancy Belajar Sorcery Belajar Menjadi Sorcerer Belajar Spiritualism Belajar Strong Delusion Strong Illusion Kata Kata lain Serong Delusion Apa? Magic Nah Ini Yang saya Mau kasih Tunjuk Dikatakan Disini Bahwa Anak Disini Kita baca Daripan Salah Satu Istilah Yang digunakan Untuk Menjelaskan Trinitas Masing-masing Anggota Daripada Trinitas Ada Peranannya Masing-masing Nah Ini bukan Dari Bukan Dari Organisasi SDA Ini Cuma Mau kasih Tunjuk Saya akan Kasih Tunjuk Masing-masing Memiliki Peranan Walaupun Semuanya Sama-sama God Tapi Masing-masing Ada Peranan Yang Berbeda Bagi Masing-masing God Dan Peranannya Apa? Satu Menjadi Bapak Peranannya Satu Menjadi Anak Peranannya Satu Menjadi Roh Kudus Peranannya Ini Strong Delusion Kalau Tuhan Anak Bapak Ini 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 Dia Kita Terusin Lagi Tapi Kita Nggak Usah Baca Semuanya Masing-masing Ada Peranan Yang Berbeda Masing-masing Mereka Ada Peranan Walaupun Sama-sama God Tapi Masing-masing Peranannya Berbeda Sekarang Kita Lihat Ini Dari Majalah Advanced World November 2015 Dan Tulisannya Kecil Saya Sudah Saya Akan Kasih Tunjuk Apa Tulisannya Jadi Ini Yang Tulis adalah Angel Manuel Rodriguez Kalian Kenalkan Dari BRI BRI Pertanyaan Tentang Sonship Adinya Mengenai Anak Apakah Dianak Jadi Dibilang Disini Dikatakan Eternal Sonship Son Of God Eternal Sonship Of Christ Lalu Metaphorical Significance Adinya Tuhan Yesus Bagi Anak Itu Secara Metafor Secara Ilustrasi Secara Simbol Metafor Itu Kayak Ilustrasi Parable Tapi Bukan Sebenarnya Nah Saya Kasih Keluar Ketipannya Nanti Disini Disini Dan Kita Bisa Lihat Juga Disini Ini Adalah BRI punya Di Disini Katakan Bapak Anak Punya Image Gak Bisa Kita Mengerti Sebagai Literal Bapak Dan Anak Bagaimana Anak Dan Bapak Punya Hubungan Dalam Hubungan Mereka Mereka Menggunakan Godhead Kita Tau Kan Ada Berapa Godhead Itu Kuasa Tuhan Anak Bukan Natural Atau Bukan Benar Anak Daripada Bapak Istilah Anak Itu Digunakan Secara Metaphorically Artinya Secara Simbol Ilustrasi Tapi Bukan Dan Itu Kita Bacanya Disini Tadi Kita Bacanya Disini Kalian Bisa Baca Disini Tapi Apakah Anak Bapak Dikatakan Anak Bapak Enggak Dan Kalau Dia Bukan Anak Bapak Itu Apa Strong Delusion Terus Lihat Itu Strong Delusion Jadi Apakah Organisasi Advance Sudah Strong Delusion Kelas Berat Dari Spiritualism Iya Dari Gak Bisa Membedakan Roh Iya Dari Bilang Anak Bapak Bukan Anak Bapak Iya Dari Kita Akan Lihat bahwa Hari Minggu Ini Akan Dibilang Perlu Bahkan Digenapi To Riven Herald Dimana Anggota Akan Dibilang Eh Harus Hari Minggu Karena Ada Komunikasi Dara Roh Dan Takut Juga 501C3 Dan Selanjutnya Jadi kita sudah bisa lihat Ini semua ya Lihat disini lagi Ini kutipannya Mengenai Tuhan Yesus Sebagai anak Bukan Ontological Ontological itu Ini dia Relating Atau Base Atau Existence Jadi Tuhan Yesus Punya Anak Bukan Kenyataan Tapi Sebagai Fungsi Dia Fungsi Sebagai Anak Tapi Dia Bukan Benar-benar Anak Rencana Keselamatan Daripada Setiap Anggota Trinitas Mereka Semua Terima Peranan Yang Spesifik Kamu Jadi Anak Kamu Jadi Bapak Kamu Jadi Roh Kudus Artinya Ini Strong Delusion Bayangkan Situasi Dimana Seorang Suatu Makhluk Yang Kita Datang Yang Datang Yang Kita Tahu Bapak God Bapak Datang Untuk Mati Untuk Kita Jadi Dibilang Gini Coba Bayangkan Bapak God Bapak Datang Untuk Kita Lalu Yang Satu Lagi Itu Yang Kita Kenal Sebagai Tuhan Yesus Tinggal Di Surga Gak ada Yang Berubah Gak ada Yang Berubah Mau Sapa Saja Yang Datang Gak Berubah Karena Kalau Bilang Bapak Yang Datang Dia Bukan Bapak Dia Peranan Bapak Kalau Bilang Anak Yang Datang Apa Bedanya Dengan Bapak Yang Datang Kalau Bapak Bukan Anak Dan Anak Bukan Bapak Gak Ada Yang akan Berubah Kecuali Kita Akan Memanggil Masing-masing Dengan Nama Yang Oh Kamu Anak Ya Saya Bapak Kamu Anak Karena Yang Datang Anak Oh Betul Yang Tinggal Di Sana Bapak Betul Jadi Kalau Kamu Yang Tinggal Lalu Dia Yang Datang Dia Yang Jadi Anak Sekarang Dan Kamu Yang Datang Kalau Kamu Tinggal Kamulah Bapak Godhead Kita tahu Mereka Menggunakan Godhead Dari jumlah Diatur Arrange Untuk Satu Antara Mereka Menjadi Manusia Jadi Oke Kamu Jadi Manusia Agar Bisa Menggantikan Kematian Agar Membuat Bapak Punya Rencana Sangat Jelas Bapak Punya Rencana Yang Mana Bapak Untuk Memulihkan Kembali Kesempurnaan Sebelum Dosa Dan Untuk Memenuhi Keadilan Pada Waktu Yang Tepat Dan Cara Yang Benar Ketiga Anggota Ini Menjalankan Rencana Yang Mereka Sudah Rencanakan Sebelum Dunia Diciptakan Jadi Dikatakan Bahwa Ada Tiga Yang Rencanakan Ini Dan Salah Satunya Dipilih Untuk Kamulah Yang Datang Kamu Datang Dan Kamu Mengambil Nama Enak Apakah Ini Strong Relusion Gospel Commission Matis Delpan Memerintahkan Jiwa-jiwa Dibaptiskan Dalam Nama Bapak Nama Anak Dan Nama Rokunus Matis Delpan Jadi Tutup Doa Atau Blessing Berkat Daripada Menggunakan Nama Tiga Ini Kita Lihat Disini Apostolik Baneke Dibaptiskan Nama Christ Dia Gunakan Nama Christ Duluan Jadi Kita Lihat Rasul Paulus Gunakan Nama Christ Duluan Padahal Disini Dikatakan Kalau Baptis Nama Bapak Nama Anak Kudus Tapi Kita Lihat Rasul Paulus Gunakan Nama Duluan Lihat Ini Contohnya 2 Korincus 3 14 Grays Of The Lord Jesus Christ Jesus God Holy Ghost Kenapa Ini Bapak Dulu Anak Roh Kudus Lalu Ini Anak Bapak Roh Kudus Ini Jawabannya Rasul Paulus Biasanya Menempatkan Nama Bapak Pertama Tapi Dia Putar Sekarang Bagi Dia Dan J.R. Spangler Bagi Dia Ini Menunjukkan Bahwa Apa sih Bedanya Mau taruh Sapa Duluan Kalau Nggak ada Bedanya Itu Demaksin Adanya Mau taruh Nama Bapak Dulu Dia Kan Bukan Bapak Kalau Mau taruh Nama Anak Juga Dia Kan Bukan Anak Kalau Mau taruh Roh Kudus Duluan Pusing Amat Dia Kan Bukan Roh Kudus Strong Delusion Bisa Dikonklusikan Dari Alkitab Bahwa Waktu Yang dibilang Godhead Merencanakan Pada saat Dulu Kali Mereka Juga Mengambil Posisi Tertentu Untuk Menjalankan Yang Mereka Sudah Siapkan Untuk Rencana Itu Wow Adanya Kamu jadi Bapak Kamu jadi Anak Adanya Saya Roh Kudus Itulah Rencana Kita Strong Delusion Nah Kita Sekarang Ke Adventist Review Tapi Saya Akan Kasih Tunjuk Kutipannya Karena Ini Terlalu Kecil Untuk Kalian Lihat Adventist Review Lalu Di Tanda Tangan Dia Bila Sincerely Your Brother Ini Waktu Presiden Robert Volker Mark Jadi Dia Tanda Tangan Adanya Dia Setuju Sekali Apa Yang Diajarkan Apa Sih Yang Ditulis Disini Ini Dia Dalam Pengetahuan God Dan Kasihnya Yang Besar Satu Persiapan Telah Dibuat Rencana Keselamatan Yang Mencakup Covenant Yang Dibuat Oleh Tiga Oknum Daripada Godhead Kita Tahu Godhead Bukan Oknum Kuasa Tuhan Yang Sama Sama Equal Keilahiannya Agar Bisa Menyingkirkan Dosa Dan Pemprotokan Dari Semesta Alam Dan Memperbaiki Keharmonisan Dan Damai Satu Daripada Satu Daripada Makhluk Yang Ilah Itu Menerima Dan Masuk Kedalam Peranan Sebagai Bapak Dan Yang Satu Mengambil Peranan Sebagai Anak Dan Tentu Saja Sisanya Berperan Sebagai Roh Kudus Dan Rencana Rencana Keselamatan Dijalankan Oleh Tiga Sakri Enam Tikabelas Rencana Keselamatan Dijalankan Oleh Mereka Berdua Strong Delusion Enggak Jelas Bahwa persoalan Teks Menjadi persoalan Hanya Waktu Satu Mengasumsi Bahwa Pengertian Literal Benar-benar Exclusive Literal Interpretasi Dari Kalau dibilang Bapak Itu benar-bapak Anak Benar-anak Firstborn Benar-benar Firstborn Only begatan Benar-benar Only begatan Begatan Benar-benar Begatan Dan so forth Adinya persoalannya Yalah Kalau kamu Benar-benar Mengartikan ini Secara literal Kalau anak Itu bukan anak Bapak Sebenarnya bukan bapak Buah sulung Itu bukan buah sulung Satu-satunya Begatan Monogenes Itu bukan Monogenes Satu-satunya Monogenes Itu bukan Artinya Dari mana saya tahu Apa yang benar Kalau semuanya Sepertinya sandiwara Kalau sudah dibilang Artinya semua yang Tuhan bilang Jangan makan Bukan Bukan itu artinya Artinya Gak apa-apa makan Let us keep the feast No Itu artinya Let us not keep the feast Betul Strong delusion Itu literalism itu Itu figuratif Atau Metaphorical Adinya simbol itu Waktu dibilang tentang Person of Godhead Bilang tentang father Itu figuratif Itu simbol Pranan Waktu dibilang anak Pranan Firstborn Pranan Only begatan Itu semua pranan Dan bisa gak Orang bilang Bahwa Alkitab Penulis Penulis Alkitab Waktu dibilang The only true God Dan one God the Father Kamu bisa gak terima Bahwa itu artinya Dia satu-satunya Bapak yang benar Bukan itu artinya Dia cuma satu God Father Itu bukan artinya Artinya bukan itu Strong Strong Delusion Hubungan Bapak dan anak Dalam perjanjian baru Harus selalu dimengerti Dengan terang Peristiwa Bethlehem Artinya Dia waktu dibilang anak Waktu jadi manusia Tapi bukan berarti Bahwa dia gak ada Sebelum menjadi manusia Waktu sebelum manusia Dia bukan anak Anak itu Waktu menjadi manusia Baru Dia Dinamakan Anak Bapak Strong Delusion Ini dia Ini semua ini Ini semuanya Dokterin Trinitas Dokterin Trinitas Adventist Organization Dokterin kedua fondamentalnya Trinitas Gereja Katolik Dokterin fondamentalnya Trinitas Fondasi Katolik Fondasi doktrin Alah misteri Trinitas Sementara Fundamental Belief Advent Satu doktrinnya Trinitas Semua doktrin Dibangun Di atas Trinitas Artinya Semua doktrin Gereja ini Berdasarkan Ada tiga Oknum Dan ini Salah satu Dokterin Advent Organisasi Strong Delusion Mystery Trinitas Central mystery The most Fundamental Yang paling Fundamental Yang paling Dasar Alah doktrin Trinitas Dan siapa Trinitas Mystery Mystery Babylon Babylon Mystery Jadi Apakah Ada Doktrin Babylon Di fundamental Beliefnya Apakah Sudah terima Strong Delusion Artinya Dosanya Sudah sampai Di surga Sudah Jatuh Ke tanah Sudah Apostasinya Penuh Sudah Vocation Sudah Bergabung Dengan Sipil Kisah Belajar Walaupun Pelajaran Ini Hanya Untuk Memutihkan Strong Delusion Strong Delusion Mystery Babylon The Great Jadi kita bisa Lihat bahwa Peneta-peneta Organisasi Advent Akan Mendesak Anggotanya Untuk Berbakti Hari Minggu Sebagaimana Roh Iblislah Yang Akan Bilang Bahwa Kristus Telah Merubah Hari Sabat Ke Hari Minggu Strong Delusion Strong Delusion Siapa ini His Profes People Siapa Umat Tuhan Yang Bilang Kita harus Berbakti Hari Minggu Yang Mengaku Umat Tuhan Di Hari Zaman Siapa Yang Akan Menginjak Hari Sabat Dan kita Lihat Ada Bencana Alam Dan Bencana Alam Ini Akan Bertambah Tambah Dan Umat Tuhan Yang Berbakti Hari Sabat Akan Ditunjuk Sebagai Penyebab Murka Bapak Terhadap dunia Karena mereka Tidak Berbakti Hari Minggu Siapa His Profes People Di Air Zaman Siapa His Profes People Di Air Zaman Oh Sorry Saya mau Saya tunjuk Oke Sekarang Saya tanya Hari Minggu Hari Minggu Itu Ada Hubungan Dengan Necromancy Ada Hubungan Dengan Spiritualism Ada Hubungan Dengan Witchcraft Sorceries Magic Ada Hubungan Dengan Magic Artinya Hari Minggu Ada Hubungan Dengan Magic Sudah Buktikan Itu Ada Magic Sorceries Witchcraft Necromancy Spiritualism Strong Delusion Itu Semua Sama Oke 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 Mari kita Lihat Selanjutnya Sunday Magic Lihat Sunday 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 Magic By Thy Sorceries Magic Semua Bangsa Akan Tunduk Patung Nebuchadnezzar Kecuali Umat Tuhan Sunday Magic Jadi Jadi pertanyaannya Apakah sudah Strong Illusion Jawabannya Resounding Yes Bukan Main Sudah Strong Illusion Mari kita Lihat Siapa Professed People Siapa His Professed People Seven Day Adventist God's Professed People Mendesak Anggotanya Untuk Berbakti Hari Minggu Sesuai Dengan Anjuran The Spirit Of Devils Karena Mereka Sudah Terima Strong Illusion Dan Belief A Lie Sudah Belief A Lie Jadi Mari kita Lihat Konklusinya Sejauh Ini Dari Strong Illusion Kita Bisa Lihat Komplit Jatuh Daripada Babylon Semua Bangsa Minum Anggur Murka Perjabulan Apostasy Strong Illusion Persatuan Gereja dan Dunia Fornication Dan Hukum Tuhan Ditidakkan Melalui Badan Legislasi Sudah Tercapai Kita sudah Buktikan Item Ketiga Strong Illusion Sudah Terjadi Besok Dan Selanjutnya Atau Pelajaran Berikut Dan Selanjutnya Kita Buktikan Sisa Empatnya Satu Per Satu Sampai Semuanya Dibuktikan Inilah Pelajaran Kita Untuk Hari Ini Sampai Kita Bertemu Besok Atau Di Pelajaran Berikut Oke Bisa Selanjutnya